Sahabat Puja, Sumatra Kisah cinta Pak Prabowo Subianto dengan mantan istrinya, Ibu Titik Soharto, tengah menjadi sorotan. Pasalnya, setelah bercerai, Pak Prabowo dan Ibu Titik terlihat kembali bersama dalam beberapa momen kampanye Prabowo Gibran. Ibu Titik atau Siti Hediati Hariadi merupakan perempuan kelahiran 14 April 1959, sekaligus anak kedua Presiden Soharto yang menikah dengan Prabowo Subianto, anak ketiga Sumitro Joyohadikusumo dengan Dora Marisigar. Nah, bagaimana menurut sahabat, setujukah bila Pak Prabowo dan Ibu Titik rujuk kembali? Silahkan tulis di komentar ya. Baiklah, kita akan lanjut untuk membuka sejarah perjalanan cinta Ibu Titik dan Pak Prabowo yang penuh lika-liku dan interferensi politik. Sebelumnya, silahkan subscribe channel Puja Sumatra agar sahabat tidak ketinggalan video terbaru kami. Berikut ini 15 perjalanan cinta Bapak Prabowo dan Ibu Titik yang perlu sahabat ketahui. Yang pertama, Prabowo bertemu dengan Titik setelah dikenalkan oleh ayah Prabowo, yang saat itu menjadi dosen Titik di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Kedua, cinta bersemi. Keduanya menikah pada 8 Mei 1983. Pernikahan Prabowo dan Titik dihadiri oleh seluruh keluarga termasuk Soharto. Ketiga, keduanya tampak berbahagia menyelanggarakan pernikahan dengan adat Jawa. Potret lawas keduanya menjadi kenangan yang berharga. Keempat, dalam potret lain, Prabowo kenakan seragam militer di hari pernikahan. Sebab jabatannya kala itu adalah Wakil Komandan Detasemen 81 Kopassus. Kelima, setahun menikah, Prabowo dan Titik dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Didit Hedi Prasetyo. Lahir pada 22 Maret 1984 di Jakarta. Keenam, pada tahun 1985, Titik menyelesaikan pendidikan dan meraih gelar Sarjana Ekonomi. Prabowo hadiri wisuda sang istri yang ditempuh sejak tahun 1978. Ketujuh, selepas wisuda, Titik ingin fokus mengurus anak terlebih dahulu. Berikut adalah potret keluarga Soeharto dan Sumitro bersama sang cucu. Kedelapan, dalam perjalanan cintanya Titik setia mendampingi Prabowo terutama pada penugasan di militer. Kesembilan, Prabowo terlihat turut serta dalam kunjungan kenegaraan bersama keluarga Soeharto, yang kala itu masih menjabat sebagai Presiden Indonesia. Kesepuluh, di tahun 1998, Soeharto menuding Prabowo atas kasus kerusuhan dan pelanggaran HAM yang dilakukan sejumlah aktivis dan menjadi bahan isu tuduhan tanpa bukti sampai sekarang. Kesebelas, konflik Kian memanas sebab terjadi intervensi dari berbagai pihak. Usut punya usut, keluarga Sumitro dan Soeharto juga mulai tidak akur. Kedua belas, akhirnya pada Mei 98, Titik dan Prabowo memutuskan untuk bercerai setelah 15 tahun hidup bersama. Ketiga belas, perpisahan dua sejoli ini juga dipicu kondisi pemerintahan yang tengah bergejolak. Di momen ini, Prabowo dituding berkhianat dari sang mertua. Keempat belas, meski telah berpisah, baik Prabowo maupun Titik belum menikah lagi. Mantan Pak Sutri ini juga terlihat akrab di beberapa kesempatan. Kelima belas, keduanya kembali menjadi sorotan sebab Titik terlihat memberikan dukungan atas pencalonan Prabowo sebagai Presiden. Demikian kisah lawas Pak Prabowo dan Ibu Titik yang harus kita ketahui untuk memperluas pemahaman kita di masa lalu. Menarik sekali perjalanan cinta keduanya kan? Pertanyaannya, apakah mereka akan rujuk? Rumor semakin kencang berhembus karena Titik sering hadir di berbagai momen penting, seperti perayaan ulang tahun Prabowo dan lainnya. Ia bahkan jadi pengurus Gerindra, partai politik yang dipimpin pria berusia 72 tahun tersebut. Ramainya isu rujuk itu akhirnya membuat Titik angkat bicara. Hal ini disampaikannya melalui wawancara bersama Aiman Wijaksono yang videonya kini viral di akun Instagram Dalam potongan video yang diunggah akun tersebut, Titik mengungkapkan isi hatinya. Nggak usah kok rujuk, kita nih hubungannya baik. Tidak pernah ada perselisihan atau apa. Nggak seperti yang di infotainment, kalau ada orang bercerai harus selisih-selisih atau ribut apa. Kita nggak pernah ribut, kita selalu satu suara. Saya punya anak, kita saling sama-sama membesarkan anak dan kita selalu komunikasi. Kita nggak pernah berantem apa-apa. Orang tidak pernah berantem jadi nggak ada istilah rujuk. Ucap Ibu Titik Nggak usah kok rujuk, kita nih hubungannya baik. Tidak pernah ada perselisihan atau apa. Nggak seperti yang di infotainment, kalau ada orang bercerai terus harus ribut-ribut atau ribut apa. Terlepas dari itu, Titik Soeharto mengaku mendukung penuh langkah Prabowo maju sebagai calon presiden. Ia pun memberikan doa yang terbaik. Titik Soeharto berkata, Kalau jadi presiden, Alhamdulillah. Kami selalu mendukung, mendoakan agar semuanya lancar. Tugasnya lancar, diberi kesehatan, dan menjalankan tugas dengan baik. Dikutip dari berbagai sumber, Bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf, dan silahkan berikan saran di komentar. Terima kasih. Emang nggak bisa? Emang nggak bisa? Emang nggak bisa? Dia tanya aja sama burunya.